Sudara di Banyuwangi, Jawa Timur, sejumlah personel TNI Angkatan Udara mulai berdatangan di Bandara Banyuwangi. Pasukan ini diangkut menggunakan dua pesawat Hercules bersama sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan. Dua pesawat Hercules disiagakan di Bandara Banyuwangi mengantisipasi apabila terjadi gangguan keamanan di Pulau Bali saat KTTG-20 berlangsung. Satu pesawat Hercules yang akan stand-by, sifatnya stand-by BKU selama pelaksanaan KTTG-20. Sepertinya sudah landing, Alpha 1338 yang berada dari sebelah kanan kita itu dari Skadron Udara 33 Makassar. Namun tentunya juga kita didukung dari teman-teman dari Skadron Udara yang lain, contohnya kita baru saja datang dari 1317 dari Skadron 31 Halim. Mereka mendukung perbantuan dalam rangka menggeser pasukan yang saat ini berada di Malang. Jadi beberapa pasukan kita geser menggunakan pesawat tersebut termasuk perlengkapan-perlengkapan yang nanti akan digunakan selama kita berhasil di Bandara Banyuwangi. Sementara itu tiga hari menjelang puncak KTTG-20 pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperketat. Ratusan personel kepolisian diterjunkan untuk memeriksa orang, barang, serta kendaraan yang masuk ke Bali. Pengamanan dan juga pemeriksaan secara berlapis dilakukan oleh petugas di Pelabuhan Gilimanuk selama 24 jam. Kapolres Jimrana KBP Dewa Gede Juliana menyatakan ada lima pos pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk. Dari lima pos pengamanan saat ini yang diperketat adalah pos pengamanan masuk Bali. Jadi pemeriksaan masuk Bali menjadi yang paling utama kita tawakan penamanan di samping itu juga di tempat-tempat lain, pos yang lain. Ada lima pos yang kita siapkan di sini namun yang lebih kita perketat adalah yang masuk Bali. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat memang betul-betul bisa keperhatian dalam pelaksanaan pengamanan ini karena memang kita berlapis.